Assalamualaikum mudah-mudah cantik senang bertemu bunda di channel saya channel Janur Jaya di dalam pembuatan smog hari ini kita akan membuat smog motif motif bebas saja bunda namanya karena memang gak tau namanya apa dan ini sudah saya buat polanya motif ini sangat sederhana bunda kita hanya menggabungkan dua titik saja ini saya tandai dengan titik A dan titik B tapi sebelumnya kita tetap membuat garis kotak-kotak seperti ini ya bunda ukurannya 2 x 2 cm sudah bisa dipahami ya bunda A, B, A, B A, B oke bunda kita lanjut saja langsung ke kainnya langsung praktek ya bunda ini sudah saya tandai titik A dan B nya A, B kita langsung saja dari titik A ke titik B satukan terus kita simpul yang kuat seperti ini bunda kita lanjut ke titik A berikutnya kita lanjut ke titik yang terdekat saja ya bunda yang terdekat di titik ini maka saya bantu dengan titik A karena ini titiknya hanya satu kotak jaraknya jadi saya tidak memutuskan benangnya tapi untuk tidak memutuskan benangnya kita harus menjahitnya dua kali seperti ini bunda agar saat kita menariknya motif sebelumnya ini tidak terganggu dari titik A kita lanjut ke titik B kita satukan dan disimpul yang kuat seperti ini lanjut ke titik A sebelahnya dua kali titik B pola motif bebas ini sangat mudah untuk pemula karena sangat sederhana dan hanya menggabungkan dua titik semok ini sangat banyak variasinya bunda karena dia sudah gabungan-gabungan dan berkembangan dari motif yang satu ke motif yang lain ya bebas saja bunda A dua kali B kita lanjut ke baris yang di bawah ya bunda masih terlihat titik A ke titik B satu kan tarik yang kuat titik A dua kali ke titik B begitu seterusnya ya bunda membuat semok ini lebih kecil kotak-kotaknya bunda akan lebih cantik dan lebih unik tapi kalau untuk membuat bidang yang lebih besar misalnya spray kita bisa membuat ukuran kotak-kotaknya lebih besar lagi bisa 3 cm atau bahkan sampai 5 cm tapi kalau untuk hasil yang yang kecil bidang yang kecil misalnya seperti sarung bantal sofa lebih baik kita membuat garis kotak-kotaknya yang kecil-kecil karena motifnya akan terlihat sangat cantik A ke B satu kan bunda bisa tekan tombol loncengnya ya bunda agar bisa mengikuti motif-motif selanjutnya lanjut terus ke A dua kali ke B A dua kali B untuk mengambil titiknya ini yang kecil-kecil saja ya bunda biar motifnya terlihat terapi kita lanjut lagi ke motif baris yang bawah ya bunda biar nanti terlihat hasilnya semoga ini bisa diaplikasikan ke baju dia tidak melulu hanya ke taplak meja ya bunda dia bisa ke membuat tas atau dompet tapi kemari-kemari sudah kita variasikan ke yang lebih luas lagi kita kita ambil satu lagi titik A masih tetap dua kali ya bunda kalau kita membuat di titik A berikutnya tanpa memutuskan benangnya kita harus menjahitnya dua kali satu lagi ya bunda titik A titik B nah coba kita lihat hasilnya bunda sudah terlihat bentuknya seperti ini kita lanjut lagi bunda biar terlihat jelas lagi titik A ke titik B oke bunda inilah hasil yang kita dapatkan untuk praktek kita hari ini oke bunda jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan agar bisa dilihat banyak orang bunda bisa share juga ya bunda saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati